Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat ternak dimanapun anda berada berjumpa kembali dengan channel saya salam terang salam hari tetap semangat kali ini masih berkunjung kembali di kandang kandang milik maspur tapi belionya ada di rumah dan saya berat bersama ayang kerja di sini pekerja di sini ada tiga lokal ada tiga lorong terisi semua ini pekerjanya ada di sini pekerjanya ini bagi memberikan beri minum assalamualaikum masalah bisa perkenalkan mas namanya siapa mas Pak Samsuri Bapak Samsuri kalau alamatnya mas alamatnya Semarang Baru semulia-mulia Sari kejamannya Pasir Sakti Pasir Sakti Bautan Lampung Timur ini habis-habis memberi pakan Mas ya ya ini juga lagi memberikan minum untuk kambing-kambingnya ini baru diberikan pakan tapi udah bersih Mas habis ini bersih habis ini kalau rajikan pakannya apa aja ya Mas kasihkannya daun singkong daun singkong silase ya silase sama onggok onggok sama jenjet sama bungkil terus ampas tahu ampas tahu nah ini berhubung mas purnya mungkin ada kesibukan jadi saya minta waktunya Mas ya sebentar ya sama masnya ini yang kerja di sini ini ngomong-ngomong disini kerjanya udah berapa tahun mas kurang lebih maupun hampir satu tahun lah satu tahun ini ya oke seumurnya kambing nah ini kan saya lihat kambingnya ini kan sehat-sehat gemuk-gemuk agresif lah istilahnya ini ini ada pemberian obat enggak apa perlakuan apa di sini nggak ada cuma apa tuh tetes aja cuman tetes ya dari itu tetes cuman campuran minum apa dalam pakan ada yang pakan ada yang minum Oh gitu kalau misalnya kayak obat-obat obat-obatan ini cacing-obat cacing gitu kalau satu bulan satu kali setengah bulan satu kali lah satu bulan setengah satu bulan satu kali ini kalau totalnya sekarang berapa nih Mas kalau kurang lebih 135 135 jantan semua Mas ya ada yang perempuan ada yang yang perempuan ada yang petina ya nah nah 11 jantan ada yang petina juga ini disini nih yang yang ini ini umuran berapa di sini ini kalau enggak salah kalau dari sini aja udah satu tahun satu tahun ya satu tahun satu tahun ini bongkarnya gimana apa root root nanti apa 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 udah udah kontrak apa gimana harga kontrak udah udah kontrak ya udah berarti nanti ini keluar semua ini lebaran haji ya luar semua sebanyak 135 eh itu belum belum ini ya ada ada petinanya juga ya ini nanti kemana ini apa dibawa keseberang bagaimana kalau kalau salah di sini aja di sini Lampung aja Lampung Timur aja lokalannya berarti langsung keluar semua besar kecil root gitu ya Iya kalau harganya mungkin Pak Pur yang tahu ya mantep sehat-sehat kalau ini semua disini udah masuk kurban semua ya udah masuk kurban semua ya kurban semua dulu sewaktu memasukkannya dulu apa juga eh langsung root-rootan gitu serentak gitu serentak serentak ya ada yang 30 ada yang 40 ada yang 25 bertahap lah bertahap ya tetap kalau makannya sendiri berapa kali disini kalau makannya sebenarnya dua kali kalau malam kan cuma dikasih sisa biar enggak teriak-teriak biar enggak teriak-teriak tapi kalau ini pakan ini disini tanpa angun tanpa ngerit pakannya semuanya semua beli ya beli jadi yang racik jenengan racikannya ini berarti ini makannya juga ditakar diukur ya jadi takar kita kerja ini berarti takar ini udah baru dikasih udah bersih kayak gini ini pasti udah takarannya pasti kenyang gimana apakah udah kenyang ini udah kenyang ya namanya banyak kambing kan banyak ya Pak enggak tetep makan enggak pun dikasih satu cipur itu kalau enggak salah satu kilo itu satu kilo yang untuk satu kambing satu kambing dua kali makan kalau jenisnya apa ini jenisnya kambing apa ini rambun ya rambun rambun tapi ini agak beda ini yang ini itu pe gitu ya ini masih muda masih muda ikut juga terjual nanti apa enggak enggak buat pacakan sini pacak karena beda ya yang dijual kesana kalau yang betinanya yang dimana betinanya di lorong tengah lorong tengah bisa lihat nggak bisa Oke kalau kita lihat yang petirnya karena ini pakannya disini kan pakan silase sama fermentasi ada juga betinanya tapi kalau pakan yang ini buat betinanya aman-aman ya aman-aman ya aman aja sama aja makan betinanya Oh ini betina nih betina dari sini sana ini udah hamil apa gimana udah hamil udah kalau nggak salah kita nanti malam tak besok ini Oh ini nih Oh iya ini ambil ambil muda dan ambil tua tapi kalau yang beranak disini udah udah ada belum udah 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 yang yang mana gimana Oh iya Oh iya berarti pakannya Oh iya berarti pakannya memang aman ya aman untuk breadingan juga cocok juga nggak ada masalah nggak ada masalah dari susu puting susunya juga kelihatannya mencukupi juga ini ini satu satu ekor anaknya jantan 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 itu umuran berapa itu berapa berat masih tiga hari tiga hari ini ya jantan jantan mantep juga ini kalau kalau ini apa indukannya ini sama ya kayak jawaran tuh juga ya sama koplan itu beranak disini juga itu yang pertama kali ini tapi kami kecil ini Oke jadi ada tiga lorong yang kita lihat yang lorong satunya lagi ini 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 betina juga nih laki semua laki semua belum kayaknya belum masuk ini belum masuk ya berarti nanti belum keluar ini ya gua ada paling pilih-pilihan ini Oke kalian kita lihat yang lorong yang ujungnya lagi sampai pening ngeliat kambingnya begitu banyak nah disini ini yang disini nih nih baru dikasih pakan udah bersih jadi kalau pakannya kalau Bapak ya di sini pagi nyiapin pakan kerjanya gitu pagi nyiapin pakan terus sama sore gitu ya siang minumin siang ngasih minum minumnya minum comboran comborannya apa itu ampas tahu ampas tahu air tambah air gitu ya Oh berarti makannya dua kali terus ditambah comboran berarti itu aja ya di sini ya kerja kerjanya di sini ya cuman ngasih pakan gitu ya kalau dari ilmu ternak kambing dulu awal-awal udah tahu belum langsung belum belum sama sekali belum tahu belum tahu kemarin kan belajar tapi belajar sambil praktek langsung kalau cuma belajar aja kan belum tentu bisa betul jadi langsung praktek ke kambingnya ternak gitu ya tapi kalau sekarang udah paham lah ya udah paham kalau kambing ke misalnya kambing sakit mata obatnya apa itu udah udah paham tapi kalau disini kan pengobatannya nggak pakai tradisional gitu enggak ya tidak suntik gitu ya penting kalau kambing kan kacit mata terus tidak makan terus suntik kan positif insyaallah kan mau makan lagi ya tapi kejadian kayak gitu kan biasanya kalau kambing yang baru-baru gitu kan yang baru datang gitu kalau yang udah mapan udah besar-besar kayak gini ini aman kita nyantai udah 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 penyesuaian kandang sama penyesuaian pakan gitu terus kalau penyesuaian pakan kayak ini yang olahan di sini dulu pakai ini enggak penyesuaian nggak kambingnya itu pakai makannya dulu banyak apa dicariin dikit-dikit kan nanti campur-campur itu mau makan ya berarti di perlu pembelajaran juga dari mapan ini makannya sukanya apa dicariin dan itu nah kalau sekarang udah suka dikasih enggak sampai setengah jam udah habis habis kayaknya kurang kayaknya 20 menit langsung lep-lep-lep habis udah berkiranya kan nggak dimakan ini karena kambingnya banyak jadi berebut gitu kalau pakannya ditaruh di tengah itu berarti ada tujuannya juga berarti ya tujuannya bisa untuk merangsang makannya kalau sendiri-sendiri kan enggak ada rangsangan iya betul jadi saling berebut jadi takut nggak kebahagiaan ikut juga makan itu selama yang dirasakan selama satu tahun ini gimana ngurusin kambing ini mana ya ada ada senangnya ada ya pasti ada suka ada dukanya kalau dukanya itu kalau udah pakai sarung nah ya mau sholat nah kambingnya kecepit kecepit kan naik kan kadang kan nyampur jadi dua misal lagi tapi kan rumahnya deket kandang sini aja ya deket kambing ya bahunya kayak maspur 100% diserahkan sama jenengan tentang pengurusan kambing ini kambing dari hal pakan dari hal mungkin kesehatan itu kebersihan kalau pembersihan itu berapa berapa kali apa tiap hari apa kalau nggak anu Jumat lah Jumat dari seminggu satu kali kalau bahwa hari Jumatan bersih-bersih kalau minum tiap hari dikasih kalau minum tiap hari tiap hari ini kan ada betina dan juga ada jantan juga ya gimana ada perbedaan nggak ngurus jantan sama betina kalau saya nggak ada perbedaannya cuma kalau perempuan makannya banyak oh berarti perempuan lebih banyak makannya dibandingkan dengan jantannya ini mau belajar trading lah untuk ternak sendiri apa nanti kandang yang baru ini buat breeding apa buat jantan juga kalau nggak salah jantan kayaknya jantan juga jantan paling nanti paling nambah berapa tuh perempuannya baru satu tahun ini ya satu tahun mau memperbesar kandang lagi rame tapi kalau ngeliat kambing sendiri jenengan seneng nggak ngeliat kambing itu bisa untuk hiburannya betul lama-lama malah kayak jadi hobi gitu kalau siang ngasih makan jam setengah 12 eh itu comboran ya comboran kalau kotorannya ini udah banyak banget apa udah ada yang pesen belum ini kalau ini untuk kebun sendiri ini untuk sendiri ya sendiri di kebun kebun singkong kebun singkong untuk pupuk sendiri tapi ini kalau kotorannya ini ada penyemprotan nggak ada penyemprotan kan biasanya kalau mau diambil para belah dua apa tiga hari yang mau diambil disemprot dulu disemprot pakai apa itu biasanya pakai pastak pastak ya kalau kandangnya sendiri ini dilakukan penyemprotan juga penyemprotan pakai pastak juga pakai pastak tujuannya biar apa itu tujuannya biar kutu-kutu kan biar mati nggak ada di kambingnya kutu ya kutu-kutu kayak nyamuk juga ya nyamuk-nyamuk kalau selama Bapak mengurusin ini kambing disini apa kendalanya dari segi penyakit udah pernah ngalamin belum kalau kendalanya kayaknya nggak ada loh nggak ada ya kalau kayak kambing kecepit gitu pernah ya kalau kambing kecepit itu udah biasanya udah biasa ya tapi kalau dari segi penyakit aman aman biasanya paling kalau baru biasanya ya penyesuaian kandang itu wajar itu masih anggap tapi kalau baru kalau selama ini udah pernah mengalami kematian belum kalau kematian ya satu dua itu dulu awal-awal ya awal-awal sudah memasukkan itu ya Oh mungkin penyesuaian kandangnya ya tapi kesininya itu udah aman aman oke Pak terima kasih ya atas informasinya mudah-mudahan nanti ini tenaknya yang punya dan juga yang kerja ini tambah lancar saja dan juga sehat Oke kawan itu tadi video saya kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat itu harapan saya jangan lupa dukungannya untuk like comment subscribe tekan tombol notifikasi lonceng salam tenak salam dan tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh